Intro Diketahui, dua kawat lurus A dan B dipasang secara vertikal dengan jarak R. Kawat B dialiri oleh arus 3A ke arah bawah, dengan titik 0 terletak di antara kedua kawat dengan jarak 1 per 4R dari kawat A, dengan RA sama dengan 1 per 4R. Jika induksi magnetik di titik 0 atau B0 sebesar 0, yang ditanyakan adalah berapakah besarnya arus listrik di kawat A? Untuk dapat menyelesaikan soal ini, yang pertama kita akan menentukan jarak titik 0 ke kawat B, dan yang kedua kita akan menentukan besarnya arus yang mengalir di kawat A. Kita langsung ke langkah yang pertama yaitu menentukan jarak titik 0 dengan kawat B. Perhatikan gambar di atas. Jarak kawat A hingga kawat B yaitu sepanjang R, dan titik 0 terletak 1 per 4R dari kawat A. Maka jarak antara titik 0 hingga kawat B adalah Rp sama dengan jarak kawat A ke kawat B dikurangi dengan jarak titik 0 ke kawat A atau RA. Jarak AB yaitu sebesar R dikurangi dengan RA sebesar 1 per 4R. Maka akan diperoleh besarnya Rp yaitu 3 per 4R. Selanjutnya kita akan menentukan besarnya arus di kawat A. Besarnya induksi magnetik di titik 0 atau B0 adalah penjumlahan dari besarnya induksi magnetik di titik 0 akibat kawat A, kita sebut sebagai BA, ditambah dengan besarnya induksi magnetik di titik 0 akibat pengaruh dari kawat B, kita sebut sebagai BB. Karena besarnya induksi magnetik total di titik 0 yaitu sebesar 0, sama dengan kita ubah besarnya induksi magnetik di titik 0 akibat kawat A yaitu Mu 0 dikali besarnya arus di kawat A atau IA dibagi dengan 2P dikali RA. Selanjutnya karena arah induksi magnetik di titik 0 akibat kawat B berlawanan arah dengan BA, maka tanda akan berubah menjadi tanda pengurangan. Dikurangi dengan besarnya induksi magnetik di titik 0 akibat pengaruh kawat B yaitu sebesar Mu 0 dikali IB dibagi 2P dikali RB. Selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai-nilai yang telah diketahui. Dan besarnya BB kita pindah ke ruas kiri agar menjadi positif. Maka besarnya BB yaitu Mu 0, kita kalikan dengan besarnya arus di kawat B yaitu sebesar 3A, Dibagi dengan 2P dikali jarak RB yaitu 3 per 4R. Sama dengan Mu 0 dikali dengan besarnya arus di kawat A atau IA yang akan kita cari, Dibagi 2P dikali besarnya RA yaitu 1 per 4R. Karena di ruas kiri ada Mu 0 dan di ruas kanan juga ada Mu 0, maka dapat kita hilangkan. Begitu juga dengan 2P dengan 2P dan R dengan R. Maka yang tersisa adalah 3 dibagi 3 per 4 sama dengan IA dibagi 1 per 4. Selanjutnya, 3 dibagi dengan 3 per 4 akan sama dengan 3 dikali 4 per 3, yaitu besarnya 12 per 3. Lalu 1 per 4 di ruas kanan ini kita pindah ruas ke kiri, maka 12 per 3 dikali 1 per 4 sama dengan IA. Maka besarnya IA yaitu 12 dibagi 3 dikali 4 adalah 12, sehingga besarnya IA yaitu sebesar 1 Ampere. Maka berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh besarnya arus yang mengalir di kawat A yaitu sebesar 1 Ampere. Terima kasih telah menonton!